Mari bahas Samarinda sama Nisa Kita bahas lagi rame yuk soal dilematis penertiban BBM eceran di kota Samarinda Kalian sendiri ngerasain kan kalau pertalite di SBBU itu sering kosong Kalau ada pun antreannya panjang Padahal Kaltim merupakan daerah penghasil minyak Sementara provisional Kepangga, Kalsel, ngantri di SBBU itu jarang banget loh Kok bisa ya? Tapi di luar SBBU, pertalite selalu melimpah Ready 24 jam malah Ya betul, BBM eceran Meski menjual BBM eceran itu ilegal Dan disebut jadi penyebab pertalite sering habis di SBBU Tapi kehadirannya sangat diperlukan masyarakat Walaupun selisih harganya cukup jauh ya Tapi tetap aja banyak warga yang lebih suka beli bensin di eceran Lebih pasti dan tanpa antrean Di luar urusan ketersediaan BBM eceran juga disorot karena faktor keamanannya Kalau botolan atau pempertamini Penjualannya tanpa standar keamanan Di Samarinda sudah beberapa kali terjadi kebakaran karena BBM eceran ini Wali kota Samarinda Andi Harun ingin menertibkan BBM eceran Tapi terhalang regulasi Kok nggak bisa asal menutup? Di sisi lain, Pertamina juga merasa bensin di luar SBBU bukan lagi kewenangan mereka Singkat cerita, Pak Andi Harun lalu mengeluarkan SK Wali Kota soal larangan penjualan BBM eceran tanpa izin Jadi ini bukan larangan mutlak Pedagang BBM eceran tetap boleh beroperasi Kalau bisa dapat semua izin yang diperlukan Misal izin penjualan dari BPH Migas Dan izin lokasi berdagang dari Pemkot Reson pedagang gimana ya? Ya tentu mereka menyambut baik Karena akhirnya mereka punya peluang menjual BBM eceran secara legal Tapi ternyata perizinannya susah BPH Migas hanya bisa mengeluarkan izin untuk Pertashop Pemini legal yang hanya menjual Pertamax di area yang cukup luas Kira-kira setara luas satu rumah lah Jadi ini semacam mission impossible Karena tanpa izin BPH Migas BBM eceran jenis Pertalat harus benar-benar tutup di Samarinda Tapi ini belum berakhir Baru-baru ini, asosiasi pedagang BBM eceran bertemu dengan Wali Kota Ada kesepakatan, Pemkot akan membantu berbicara dengan BPH Migas Untuk penertipan izinnya Segera setelah pertemuan itu, Pemkot akan bersurat ke BPH Migas Menurut kalian, kira-kira BPH Migas bakal melegalkan penjualan BBM subsidi secara eceran gak? Atau menurut kalian, apa sih solusi dari per-BWM-an di Kota Samarinda ini? Soalnya rumit banget Tulis dalam komentar ya Dan sampai jumpa di Samarinda Samanisa berikutnya